Intro Komandan SSK Kapten Kavaleri Edi Darmadi Mendampingi Komandan Kodim 1207 Pontianak Selaku dan Satgas TMMD ke-111 Memantau langsung pelaksanaan TMMD di Dusun Maju Jaya, Desa Kuala Mandorbe, Kecamatan Kuala Mandorbe, Kabupaten Kuburaya Pemantauan ini bertujuan untuk melihat progres pengerjaan program TMMD ke-111 Kodim 1207 Pontianak Untuk mengetahui progres pengerjaan program TMMD ke-111 Kodim 1207 Pontianak Yang berlangsung di Dusun Maju Jaya, Desa Kuala Mandorbe, Kecamatan Kuala Mandorbe, Kabupaten Kuburaya Dan SSK Kapten Edi Darmadi Mendampingi Dadim 1207 Pontianak Kolonel Infanteri Jajang Kurniawan SIPMM Mengunjungi lokasi sasaran Pemantauan kali ini juga memonitor perkembangan sasaran prioritas berupa pembangunan jalan Rabata Beton Sepanjang 1.100 meter yang membentang di Dusun Maju Jaya Menurut Kapten Edi Darmadi, memasuki hari ke-18 ini pembangunan jalan Rabat Beton sudah berhasil mencapai 848 meter Yang artinya 97 persen pengerjaan sudah rampu Kapten Edi Darmadi optimis dalam waktu 6 hari tersisa Semangat dan keseriusan Satgas MMD ke-111 Kodim 1207 Pontianak akan mampu menutaskan pekerjaan yang ada Tidak hanya siang hari, malam haripun Satgas MMD 111 bersama masyarakat akan terus mempercepat penyelesaian pengerjaan jalan Rabat Beton Agar dapat selesai sesuai target yang ada Tingginya tingginya 40 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada saat ini saya, Kodim 1207 B.S. Pontianak Itu saat ini menggantini tempat gas Kodim 1207 B.S. Pontianak Yang saat ini berkunjung untuk melihat secara langsung Perolehan sasaran fisik yang sudah dikerjakan sampai hari ke-18 ini Beliau cukup merasa puas Pas pengerjaan ini, ini hasil kerja dari anggota kita Yaitu Satgas MMD 111 bersama masyarakat Yang sampai hari ini, Alhamdulillah sudah mencapai kurang lebih 840 meter Sehingga mungkin ke depan pengerjaan kita tidak akan terlalu lama Saya perkirakan paling lama, 5-6 hari ke depan Insya Allah, kelihatan pasaran fisik ini dapat kita selesaikan dengan baik Apalagi ambisias masyarakat ini kita tahu Hampir setiap hari, siang dan malam Mereka ini mau bekerja Karena mereka juga pengen secepatnya untuk menggunakan jalan ini Seolah-olah mereka sudah tidak sabar Ingin mencoba jalan yang lebarnya 3 meter ini Yang sepanjang 1.100 meter Karena selama ini jalan mereka Itu hanya ada tanah merah saja Sekarang sudah menggunakan berbeton Kita cukup bersyukur ya Dan terima kasih banyak Dan kami juga berterima kasih banyak kepada Dan Satgas Yang pada saat ini meninggau sasaran fisik Dan memberikan semangat kepada para pekerja Khususnya Satgas TNMD 111 ini bersama masyarakat Dengan adanya kunjungan beliau ini Kami melihat Bota Satgas ini sangat bersemangat Dan sangat berterima kasih Itu mungkin yang perlu kami sampaikan Tim Liputan melaporkan Terima kasih 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 Terima kasih